Halo semuanya, ini Kongko TV. Di video kali ini gue mau memberikan solusi dari SBC FIFA terbaru, yaitu Centurion Challenge 4. Dan juga gue mau buka-bukaan pack 82 Plus Upgrade, yang ini juga SBC baru dari FIFA. Dan gue udah siapin sekitar 5 pack untuk ngetes ya seberapa bagus sih SBC Upgrade ini ya. Oke, kita langsung aja ke layar gaming. Sebentar, mana nih gaming. Oke, ya. Jadi kita bakal buka dulu Centurion Challenge 4 ya. Gue bakal kasih tau juga solusinya. Kita lihat ini hadiahnya. Ini Prime Electrum Player's Pack. Dan ini kayaknya sih tradable ya. Tradable ya. Oke lah untuk ini ya. Untuk kasih balik modal sih biasanya sih. Jadi disini gue milih sebenarnya kalau dilihat dari requirement-nya cuma perlu pemain dari negara yang sama maksimum 5. Pemain dari negara yang sama minimum 2 ya. Pemain dari 1 klub itu maksimum 5. Player-player minimum 1. Overall rating 75. Dan chemistry 23. Ya jadi kalau dilihat dari requirement-nya ya. Lo tinggal perlu cari pemain dari negara yang sama sih ya. Jadi gue ada ada 5 dari Liga dan Liga yang sama sih. 5 dari Liga-Liga yang sama yaitu Libertadores ya. Yaitu si goalkeeper Armani, ada Aldeandro, Sornosa, ada Pavacino, dan juga Boselli ya. Terus gue ada 3 dari pemain, apa 3 dari Liga Korea ya. Ini center back-nya 3 Liga Korea semua yang bronze ya. Semua bronze ini Liga Korea semua ya. Terus 3-nya lagi itu cuma folder doang ya. Cuma buat kelengkap doang. Biar apa, biar ininya dapat gitu loh. Apa ratingnya. Jadi dengan 5 pemain Libertadores, 3 pemain Liga Korea itu udah cukup untuk dapetin chemistry 23. Bahkan, oh gue pas 23. Pas 23 jadinya ya. Pas 23. Terus pelengkapnya ini cuma buat jadi pas aja lah gitu. Ratingnya 75 ya. Jadi gitu. Gampang sih, nggak terlalu susah ya. Jadi 5 dari Liga yang sama ya. Gue pilih Libertadores, 3 dari Liga Korea. Sisanya cuma yang untradable, isi aja gitu. Gold ya. Dan itu pas rating 75, chemistry 23. Oke, kita langsung aja kita submit SBC ini. Dapat Prime Electron Player Spec. Oke. Yes. Nah, kita screenshot dulu. Centurion Challenge 4 selesai. Oke, screenshot beres. Prime Electron Player Spec beres. Dan ini kalau 82 plus upgrade ya. Gue mau kasih tau SBC-nya. Gue udah ngerjain 5 ya. Jujur ya, gue nggak gitu suka SBC-SBC cuma dapetin 1 pemain. Artinya apa? Kalau lo suwe, ya suwe gitu. Kalau player pick masih bagus ya. Tapi ya kalau 1 pemain gini malu paling-paling bagus ya. Menurut gue sih kebanyakan lo bakal dapet apa 4. Paling bagus. Mentok-mentok 85. Ya, 1 dari 20 mungkin kayak lo baru dapet kayak 8, 6, 8, 7 gitu loh bener nggak. Tapi kebanyakan lo bakal dapet 8, 2, 8, 3. Dan paling mentok 84 sih. Jadi makanya gue nggak ngerjain banyak. Cuma requirement sih not bad ya, jujur aja sih ya. Cuma perlu 7 pemain ya. Minimum gold sama 4 rare. Jadi ini paling mentok-mentok berapa? Kalau kita rare, nalganya 650, 500 x 7. Ini sekitar 3.500 sih untuk SBC ini sih. Untuk untradable boleh lah. Kalau ada tradable, mending lo jual aja sih. Kita lihat dulu deh. Sebelum kita narik ke simbol, kita lihat dulu. Langsung buka pack-nya aja. Mana store? Kita buka dulu Prime Electrum Player Pack yang kita dapetin dari Centurion Challenge. Ini tradable ya. Jadi lo bisa buka sih. Mana nih? Ya oke, 80 plus ya. Jadi 6 gold, 6 silver, 6 rare ya. Termasuk 1, 80 plus ya. Kayak gini-gini lo nggak usah ngaram banyak lah ya. Nggak usah ngaram banyak. Lo dapet rare gold aja udah bagus gitu. Kan? Lampunya ya nggak ngaceng ya. Jadi nggak bisa ngaram banyak lah kalau kayak begini. 82 Ericsson. Oke. Untungnya nggak ada duplikat ya. Jadi ada yang bisa gue jual nggak nih? Mungkin ada kali ya. Nantilah gue cek lagi ya. Gue lanjutin dulu. Embernya gue cek dulu sebentar. Ini apa nih? Dari mana nih? Championship nggak penting. Tiga Liga nggak centing. Comment ball oke. Ini bisa jual. Kayaknya lumayan mahal. Ini kalau ini nggak penting. Ini dari mana nih? Liga 2 nggak penting. Liga 2 nggak penting. Oke. Ada siapa lagi nih? Ini dari mana nih? Bunda Sliga nggak penting. Gue lagi nyari yang Ligue 1 sih. Karena Ligue 1 masih bisa dijual. Oke. Nggak ada yang lagi yang bagus. Oke. Kita langsung simpan aja. Oke. Lanjutin ya. Sekarang kita buka 5. Gue ada 5 pack 82 upgrade yang tadi ya. SBC terbaru hari ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita langsung coba tes ya. Sebagus apa sih ya. Feeling gue sih tetap sih. Kalau gue lihat di Youtube yang ada juga paling cuma dapat ya 82, 83 gitu loh. Sekali-sekali 84. Kita langsung buka aja 5. Kita tes. Oke. Let's go. Lampungnya aja nggak nyala. Berarti dapatnya 82. Ya. Kacau loh bener-bener. Ya 82 dapat 82. Jadi ini yang bakal ekspektasi lo harus begini sih. Ya. Bahkan duplikat. Coba bisa gue jual. Nggak kayaknya sih nggak bisa lah. Jadi langsung gue discard aja. Jadi jangan ngarep banyak sih. Kalau gue ngarep sih ini nggak. Mendingan lo jangan lakuin sih. Karena lo nggak bakal dapat yang bagus. Beneran serius. Oke. Yang kedua. Kita lihat. Ngaceng lo. Oke. Sitaknya lampunya nyala. Berarti 84 lah ya. Center back Bastoni. Oke. 84. Ya gue udah bilang kan. Lo bakal kebanyakan dapat 82, 83. Sekali-sekali dapat 84. Ya not bad lah 84. Ya bener nggak. Jadi gue balik modal. Kalau 84 sih balik modal. Apalagi sekarang 84 lagi mahal. Oke. Lanjut lagi. 82 plus player pack. Kalau satu player pack itu gue paling males gitu. Karena biasanya dapetnya anjep. Loh ngaceng juga nggak kan. Iya kan. Aduh. Siapa nih. Oh Sebastian Haller. 82 dapetnya 82. Ya begitulah. Nggak bisa expect banyak. Jadi paling bagus sekarang ini Bastoni tadi ya. Tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi. Kita lihat. Kita lihat. Ngaceng lo. Ya. Sitaknya nyala lampu. Jadi harusnya 84 lah. Goalkeeper. Ya. Castile. Lumayan. Kalau dapat 84 lumayan lah. Apalagi 84 lagi mahal. Bener nggak. Iya kan. Tapi tetapnya kalau ada untradeable mungkin lalu jual sih. Bener nggak. Kalau tradable ya boleh lalu pakai. Oke. Yang terakhir ya. Kita tesnya ya. 82 plus. Let's go. Ngaceng lo. Wih. Centurion. Hoki juga. Bukan ada Centurion. Wah aspi bro. Dapatnya aspi bro. Aspi culun. Aspi culun. Aspi culun tah. Habis culun. Gue nggak tahu sebagus apa nih dia nih. Bentar. Kita tes dulu ya. Kita cek dulu. Kita cek dulu nih. Bentar. Bentar. Gue cek dulu. Kita buka Foodbin. Foodbin.com. Kayaknya sih jelek lah. Nggak perlu ngarepin lah. Karena kan ya kita tanya tahu sendiri lah. Yang namanya Centurion ini kali ini kan bener-bener. Ya nggak gitu. Bagus promonya ya. Mana sih. Player. Team of the week gimana nih. Kok nggak ada sih di sini. Ngecek sih gimana sih. Langsung aja deh. Aspi. Aspi. Aspi culun. Asli culun. Asli culun lah. Asli culun lah. Lumayan 50 ribu. 50 ribu rated. Jadi gue cukup ini ya. Cukup balik modal. Cukup balik modal 50 ribu. It's not bad lah. It's not bad. Apalagi gue ada Sakarya ya. Jadi Sakarya sama Chelsea. Sama-sama link Chelsea itu bisa. Dapat lah. Enak. Oke. Gue mau lihat dulu ini satu detailnya. Wow. Bisa right wing back sama right back. Tapi jelas dengan pace segitu tuh ngarepin. Apa jadi right wing back sama right back ya. Yang ini jadi center back. Center back kayaknya cukup gacong ini orang. Oh. Center back bagus. Center back bagus. Acceleration-nya 85. Sprint split 80. Shooting memang nggak penting. Passing-nya untuk center back bagus sekali. Short pass-nya 88. Long pass 88. Vision 81. Crossing-nya 89. Dreamling nggak terlalu istimewa ya. Tapi yang namanya center back. Defending-nya. Wah interception-nya 87. Heading akurasi 82 ya. Defending. Wah cukup bagus. Ini kartu nggak jelek ya. Ini kartu udah kayak setara Kimpembe nih kalau gue bilang. Jumping 93. Jumping-nya 93 lah. Istamina 84. Kurang itu bagus. Tapi 84 masih oke sih untuk ini. Untuk center back. Trade-nya ada apa? Uh. Torrent-nya juga banyak. Ada long throw-in. Solid player. Early crossers. World Pass. Team player. Wow. 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 Tunggu. 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 Penasaran. Gue mau compare sama Kimpembe. Bagusan siapa dia sama Kimpembe. Ya. Kimpembe. Kayaknya bang. Oke. Gue kan ada Kimpembe. Oh dari segi P sekalajau. Oke kita langsung kasih ini aja lah ya. Pasti kita kasih. Apa namanya. Shadow lah ya. Kita langsung kasih shadow aja. Biar lihat. Sebagus apa sih ini kartu. Coba langsung shadow. Oke. Oh dia lengthy. Bedanya dia lengthy. Oh. Weak footnya 4 lagi. Skill moves. Weak foot 4. Ini underrated loh nih kartu. Acceleration 93 sama kayak dia. Screen speednya kalah dia. 88 sama 93. Jadi belum tentu bisa ngejar orang ya. Sambape ngalungin gak bisa ngejar. Shooting gak penting. Passingnya nih. Bagus. Passing kalah jauh nih. Si BMP. Bahkan dribbling pun semuanya kalah jauh. Yang defending menang dikit. Menang dikit loh. Physicalnya aja nih yang kurang ini nih. Yang kurang apa? Kurang bagus. Wow. 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 This is not a bad card at all. Ya bukan kartu yang jelek sama sekali nih. Jumpingnya 93 lagi. Nah strengthnya doang sih. Strengthnya doang lah. Ya. Ya cukupin lah hari ini. Bukan nyata dapet Centurion ya. Dari 82 plus. Tapi tetep aja ya. Walaupun gue dapet Centurion aspi. Menurut gue sih lo gak perlu paksain sih. Menteri kerjain 82 sih. Karena sekali lagi itu. Ya lo gak. Ya lo kebanyakan bakal dapet 82 lah gitu loh ya. Kalau lagi hoki. Kayak gue mungkin dapet Centurion. Tapi di luar dari itu. Lo gak bakal dapet siapa sih. Percaya deh kata gue. Oke. Gue mau udahin dulu. Videonya kalau suka jangan lupa like. Subscribe. And thank you for watching.